Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetapi harus diingat bahwa Allah juga punya mekanisme sendiri untuk memberi daya atau tidak memberi daya kepada seseorang Ayat ini memberi penjelasan Jika memang Bani Israel atau kaumnya Fir'un Benar-benar tidak mau terhadap tawaran kebenaran keselamatan Yang dibawa Musa Yang dibawa Harun Ya sudah Kalau gitu sekalian aja Kata Allah Aku palingkan Mereka dari bukti-bukti kekuasaanku Orang-orang siapa? Orang-orang yang Mereka-mereka yang menyombongkan diri Yang tidak tahu siapa dia Koron hanya karena kekuasaan Menyombongkan diri Fir'un hanya karena kekuasaan Sok tak tersentuh Aman hanya karena ilmu Arsitekturnya Merasa tak Terkalahkan Dan seterusnya Kamu siapa kok sombong? Kamu dulunya itu tidak ada Lalu aku adakan Dan suatu saat pasti akan Aku tidak adakan lagi kamu Kematikan maksudnya Iya kan? Kamu dulunya hanya status air mani Lalu kemudian menjadi Orang Ketika jadi orang nanti ya Kamu ya sakit ya ini Lalu nanti kamu tak kembalikan ke Tanah lagi Jadi Gak jadi apa-apa lagi Kok sombong kamu? Kata Allah Ya wes Mau nantang? Oke Kan? Kenapa? Karena kamu itu Sudah diberi setiap Bukti begitu banyak Terutama Umatnya Nabi Musa ini kan Oh banyak sekali ya Ayat-ayat Banyak sekali Ayat-ayat Ayat apa? Bukti kebenaran Itu kan Mulai dari belalang Ama Ama tanaman Kodok Darah Angin taupan Kan? Sampai Mujizat Berupa Menghidupkan orang mati Nabi Musa itu Atas izin Allah Tangannya keluar cahaya Tongkatnya jadi ular Membelah laut Tanah Sebuahnya Sebegitu banyak Mujizat Ayatin Tanda-tanda kebesaran Tanda-tanda kebesaran Allah Tapi Mereka juga Tidak akan beriman Tanda-tanda kebesaran Kalau hatinya sudah Tanda-tanda kebesaran Semua Hal-hal 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 Tadi adalah Mujizat Nah sehingga Nah sehingga Tapi buat orang-orang yang Memang sudah Selindru Sudah salah Jalan Setiap Tanda-tanda bukti Tadi tidak dilihat Sebagai sebuah kebenaran Dan mereka Akhirnya Tidak beriman Padanya Mereka ketika Ditawarkan Dan melihat Jalan Kebenaran Tunjuk Allah Tidak mau Ngambil dia Tidak mau Tapi sebaliknya Tapi justru ketika Melihat Jalan yang sesat Mereka justru Memilih jalan itu Menapaki Dan mengikuti jalan itu Nah tapi gini dulu ya Ayo bagi yang Bagi yang Bisa nyalain Kamera silahkan nyalain kamera ya Gini Yang dimaksud dengan Mereka tidak mengambil jalan Ketika ada tawaran jalan baik Tapi Mereka justru mengambil jalan sesat Ketika ada tampak jalan sesat Di mata mereka Ini pertama ya Yang pertama dipahami Di mata mereka Jalan yang mereka ambil itu Tidak sesat Ya justru itu yang baik Gitu loh Di mata mereka begitu Jangan salah Ini kan Allah yang menyatakan Mereka itu jalan sesat Tapi di mata mereka Tidak sesat Ini benar ya Gitu lah Satu Yang kedua Kenapa mereka memilih jalan Goyi tadi itu Ya karena yang jalan Goyi ini Tampak benar Tampak benar Karena apa Jalan yang Goyi ini Lebih banyak Dan mirip sekali Yang pertama ya Mirip sekali dengan jalan yang Benar tadi Karena memang dipasang setan itu Di samping jalan yang benar tadi Maka tidak salah kalau Kemudian Banyak orang yang mengatakan Ya kan Banyak jalan menuju Roma Kamu lewat situ Aku lewat sini lah Seolah-olah logika yang benar Padahal itu Bahaya sekali Oh bahaya sekali Oh iya Orang ini Siapapun dia Di semua zaman Itu tidak sadar bahwa Jalan yang dia pilih itu Hanya mirip Bukan asli Asli tapi palsu Aspal Tapi tidak sadar Gitu loh Sehingga Ketika mereka kemudian Memilih jalan itu Mereka yang merasa bahwa Sedang memilih Maka ini Mirip sekali Lalu yang keempat Ini ya Kenapa mereka milih jalan itu Karena jalan ini Cocok sekali dengan nafsu Manusia Cocok sekali Sudah sama-sama agama Tapi kok ini lebih enak lah Lebih cocok ya dengan nafsu ya Sama-sama kajian Tapi ini kok lebih cocok ya Lalu yang kelima Kenapa banyak orang milih jalan Ya karena yang milih jalan itu Lebih banyak Lebih rame Lebih rame Tapi Allah kan sudah kasih Warning Coba dibuka di surat Ayat 116 Allah Dibuka di surat Jika kamu mengikuti Kebanyakan orang Di bumi ini Niscaya mereka akan Menyesatkanmu dari jalan Allah Yang mereka ikuti Hanya persangkaan Setaka Dan mereka Hanyalah Membuat Kebohongan Nah disitu disebut Kalau kamu mengikuti Jalannya Orang banyak Aksaroman Vilardi Di muka bumi ini Kebanyakan ya Berarti kan Main stream Arus utama Mayoritas Di muka bumi ini Yudiluka mereka akan Menyesatkanmu Ansabilillah Dari jalan Allah Jadi jalan yang dipilih Oleh banyak orang Aksaroman itu Itu banyak yang Keliru dulu Hati-hati Tapi kebanyakan orang Milih justru Karena itu Rame Nah kan Baya Baya Padahal Samian misalnya Karena ikut Dipilih Yang keenam Loh diantara Yang ikut Rame itu Justru para Tokoh-tokoh Yang secara Lahir viral Secara lahir Terkenal Disana Tambah menguatkan Disini Padahal Samian tidak tahu Apa-apa Tentangnya Ya karena dia Viral Karena Terkenal Karena Pengikutnya banyak Maka tokoh itu Sama anggap sebagai Justifikasi Atau Pembenar Penguat Setempel Oh berarti itu jalan benar Kalau gitu Hanya karena ada tokoh Hebat tokoh Yang terkenal Sangar Disana Jadi kalau tokohnya Hanya seorang Suryono Dari desan Desa apa ini Atau tokohnya seorang Kang Jun Dari pelosok Uban Riau sana Ya Enggak 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 Nah yang ketujuh Tulur Kenapa Jalan itu Diambil Banyak orang Ya karena Itu sudah Di Ikuti Sekian Lama Sementara Jalan kebenaran Itu Biasanya Muncul Sebagai Koreksi Belakangan Nah orang Sudah terbiasa Dengan yang Jalan itu Sehingga Ya Misbiasa Neng Ini Gimana lagi Itu Padahal Kadang Yang ikutnya Enggak tahu Apa-apa Surat Al-Isra Ayat 36 Itu melarang Kita untuk Mengikuti Apa yang kita Tidak tahu Tentangnya Tidak tahu Coba dibuka Surat Al-Isra Ayat 36 Gantian Siapa yang tadi Belum baca Yang dari Sumatera Sumatera Kalimantan Kalimantan Al-Isra Ayat 36 Dari Jawa-Jawa Ayo Yang tadi Belum baca Surat Al-Isra Ayat 36 Silahkan Bu Aida Ibu Pak Najiruddin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan Janganlah Kamu Mengikuti Sesuatu Yang Tidak Kamu Ketahui Karena Pendengaran Penglihatan Dan Hati Nurani Semua Itu Akan Diminta Pertanggung Jawabannya Kita diberitahu Oleh Internet Oleh Instagram Oleh Facebook Oleh Youtube Ya kan Bahwa Si A itu hebat Bahwa Kelompok B itu hebat Itu Itu orangnya Enak Lihat aja Dilihat Cara ngomongin Kita hanya Diberitahu Begitu Lalu ikut Pola pikir Ajaran Cara pandang Mereka Padahal kita Tidak tahu Betul Bagaimana Perilaku Aslinya Bagaimana Kesehariannya Bagaimana Kesesuaiannya Dengan Ajaran Rasulullah Muhammad S.A.W Di dalam Tentang Bagaimana Dia Rumah Tangga Bagaimana Dia Berekonomi Bagaimana Dia Tidak tahu Kita Hanya diberitahu Medsos Kemudian Ikut Ayat ini Menjelaskan Jangan Kamu Ikut Apa Yang Kamu Tidak Tahu Pengetahuan Tentangnya Semua Akan Diminta Pertama Jawaban Jadi Tidak Boleh Kita Serampangan Nah Ini Yang Harusnya Kita Jadikan Dasar Lalu Kenapa Dalam Ayat 146 Surat Al-A'raf Yang Sedang Kita Kaji Ini Manusia Justru Mengambil Sabilal Hoyi Jalan Yang Sesat Ya Itu Tadi Tujuh Alasan Tadi Mereka Tidak Tahu Kalau Itu Sesat Mereka Itu Tampak Baik Cocok Dengan Nafsu Banyak Yang Ikut Di Dalamnya Ada Para Tentolan Kan Gitu Makanya Ketika Dibilang Aminu Dalam Surat Al-Faqor Ayat 14 Berimanlah Kamu Seperti Orang-orang Yang Telah Beriman Mereka Bilang Masa Aku Beriman Kayak Orang-orang Yang Gak Tahu Gak Gak Pernah Ngaji Gak Pernah Mondok Iya Karena Kriteria Mereka Tentang Benar Itu Ya Didasarkan Pada Yaitu Tadi Setelata Sosial Setelata Pendidikan Setelata Ekonomi Bukan Pada Kebenaran Hakiki Makanya Ketika Allah Menawarkan Jalan Mereka Tidak Mau Ketika Diberi Jalan Yang Ya Sabila Rusti Layat Takhiru Sabila Tapi Waiyaro Sabila Royi Ketika Melihat Jalan Justru Kita Ini Analogikan Begini Ketika Sampian Dan Saya Berada Di Hutan Belantara Lebat Sekali Hutan Itu Lebatnya Itu Sampai Nyaris Kita Tidak Bisa Lewat Akar Pohon Semak Belukar Bebatuan Susah Pokoknya Nah Kita Diberi Pilihan Jalan Yang Susah Itu Mendaki Licin Tapi Tapi Itu Ada Tapak Tapak Sejak Orang Yang Telah Berhasil Melewati Hutan Itu Dengan Selamat Cuma Jalannya Itu Penuh Dengan Onak Duri Lebet Senyaris Tak Tertembus Tapi Ada Tanda Tanda Panah Tanda Ini Yang Arahnya Kesana Di Samping Itu Ada Jalan Lagi Aspal Lempeng Menurun Rau Pame Yang Ikut Gitu Kira Kira Samping Itu Milih Jalan Yang Mana Milih Jalan Mana Apalagi Disitu Ada Yang Teriak Teriak Wajahnya Juga Wajah Sales Gitu Kan Pau Winter Kalau Buju Orang Ini Jalan Ini Sama Sama Ini Sama Ini Nanti Juga Menuju Kesana Sudahlah Jalan Itu Memang Menuju Kesana Cuma Ini Juga Sana Percaya Ini Jalan Yang Sama Sama Nanti Arahnya Juga Ke Arah Barat Lihat Aja Gitu Tapi Ini Lempeng Aspal Hot Mic Gitu Udah Gitu Kadang Ada Golf Car Wah Sampai Milih Jalan Yang Mana Jalan Mana Jalan Yang Mulus Padahal Coba Dibuka Di surat Al-Balad Ayat 10 Ayat Dibuka Coba Yang Belum Baca Kalimantan Sumatera Jawa Lombok Al-Balad Ayat 10 Pak Junet Sudah Minum air Sedih Minum Yang Banyak Biar Lemuh Serat Serat Al-Balad Ayat 10 Ayat 11 Yuga Ayat 12 Yuga Silahkan Mana Ini Sumatera 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 Aceh Suara Sumatera Kalimantan Lombok Jawa Al-Balad Al-Balad Syukar Terjadi Kelaparan Pada Anak Yaktim Yang Ada Hubungan Perabat Terus Pak Selamat Lagi Ataukah Orang Miskin Yang Sangat Fatir Terus Kemudian Dia Termasuk Orang-orang Yang Beriman Dan Saling Berpesan Untuk Bersabar Saling Berpesan Untuk Berkasih Sayang Oke Jadi Pertama Itu Yang Dibatang Wahadain Nahun Najedain Dan Kami Beri Dua Pilihan Jalan Pilihan Bot Aspal Yang Banyak Orang Tadi Akshara Mangfil Ardi Tadi Ada Juga Pilihan Yang Ruwet Mendaki Sulit Tapi Kata Allah Tapi Dia Manusia Kebanyakan Tidak Mau Menimpu Jalan Yang Mendaki Dan Suka Kenapa Tadi Itu Tidak Cocok Dengan Nafsu Tau Kamu Apa Jalan Yang Mendaki Lagi Suka Melepaskan Perbudakan 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 Kalau zaman dulu Kalau sekarang Ya Memberikan Apa Orang-orang Yang tidak Mampu Bayar Sekolah Jadi Bisa Mampu Ya kan Orang-orang Yang Terlilit Hutang Sampai Benar-benar Hampir Bunuh Diri Lalu Kita Melepaskannya Atau Memberi Makan Pada Hari Orang Kelaparan Kemarin Ada Cerita Seorang Tukang Gojek Yang Coba Anomalinya Dia Antri Makanan Untuk Membelikan Makanan Yang pesen Antri Makanan Tapi Kemudian Dia Mati Kelaparan Bayangkan Jadi Dia Dalam Saat Mengantri Makanan Orang Yang pesen Karena Saking Laparnya Udah Beberapa Yang mati Kelaparan Dan Orang Kayak Gini Banyak Di Sekitar Kita Dulur Sehingga Kalau Enggak Usah Membicarakan Pejabat Pejabat Yang Memang Sudah Semaunya Kita Membicarakan Kita Sendiri Ajalah Kadang Kita Sudah Ada Makanan Ini Kita Masih Beli Itu Itu Berarti Kita Menempuh Jalan Yang Gampang Milih Jalan Yang Sulit Ya Itu Tadi Memberi Makan Orang Yang Kelaparan Memberi Makan Anak Ayatim Kemudian Orang Miskin Yang Sangat Fakir Atau Yang 17 Itu Juga Kemudian Yang Jalan 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 Berat Itu Juga Adalah Selalu Bernasehat Selalu Ikut Kajian Kayak Gini Kan Capek Nggak Enak Jalan Mendaki Kita Harusnya Ngantuk Tidur Terus Kita Pakai Ngaji Orang Yang Saling Berpesan Untuk Sabar Nunggu Janji Allah Sabar Itu Kan Mendaki Apalagi Seliuran Di depan Kanan Kiri Kita Orang Datang Dan Pergi Membawa Kenikmatan Kemewaan Dunia Lalu Kita Disuruh Sabar Menunggu Janji Kenikmatan Akherat Susah Itu Mendaki Lalu Saling Berpesan Untuk Saling Kasih Sayang Tapi Orang Yang Kayak Gini Yang Dijamin Allah Selamat Kenapa Disitulah Tapak Kaki Para Nabi Para Rasul Ada Kita Itu 17 Kali Dalam Sehari Ihdi Ya Allah Tunjukilah Aku Jalan Yang Lurus Cuma Ditanya Sama Allah Jalan Apa Yang Kamu Minta Jalan Selamat Ya Allah Jalannya Siapa Jalan Yang Orang Yang Beri Nikmat Cuma Kita Kadang Itu Liru Milih Cerama Nikmat Disitu Dibikir Nikmat Itu Rumah Mewah Rumah Megar Mobil Mewah Baju Wak Itu Padahal Jelas Sirotol Adina Amtala Itu Adalah Sirotol Ambiya Iwal Mur Jalan Para Nabi Para Rasul Nah Begitu Kita Lihat Jalan Para Nabi Para Rasul Napak Tilasnya Di Hutan Belantara Itu Begitu Kita Lihat Sirona Bawiyah Para Nabi Ternyata Kok Nggak Cocok Nafsu Terus Loh 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 Kebanyakan Orang Fala Putah Hamal Ako Ba Nasambian Disini Ayo Meskipun Mendaki Maupun Sukar Itulah Jalan Kebenaran Ayo Kita Ikuti Ya Itu yang Menjamin Selamat Ya Jadi Tapi Memang Kebanyakan Mereka Memang Orang Orang Lalei Orang Yang Diajak Bicara Tentang Akherat Males Berpaling Meskipun Mereka Ngomong Iman Akherat Tapi Tidak Mau Diajak Bicara Itu Tidak Tidak Persiapan Untuk Itu Siasya Amal Mereka Mereka Tidak Akan Dibalas Kecuali Apa Yang Mereka Kerjakan Nanam Nidikit Ya Dapatnya Dikit Udah Dikit Digorogotiri Ria Apa Ya Habis Nanam Banyak Kadang Berkurang Karena Penyakit Penyakit Apalagi Nanam Dikit Maka Ayo Memperbanyak Betul Kita Ini Waktu Kita Dikit Maka Waktu Yang Sembit Ini Ayo Kita Manfaat Seoptimal Dan Semaksimal Mungkin Untuk Sang Akhirat Kita Alhamdulillah Ada yang Mau Disampaikan Ijin Gus Ya Bapak Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Saya Menyampaikan Cerita Saja Sepintas Beberapa Hari Yang Lalu Gara Gara Status Saya Menampilkan Petas Syukur Kemudian Di bawahnya Ada tulisan SPMAA Nah Kebetulan Yang berbicara Dengan saya Itu dulu Mantan Pejabat Di Jawa Timur Ini Framing SPMAA Sebagai Yang Di framing Sesat Dan lain Sebagainya Itu Rupanya Masih Menempel Di beliau Singkat Cerita Saya Menceritakan Mulai Dari Dakwah Nol Nol rupiah Terus Tiga proyek Besar Umat Manusia Saya Sampaikan Karena Beliau Menyampaikan Begini Yang Di framing Di antaranya Hati-hati Loh Itu Sekarang Ada Pemahaman Islam Tentang Islam Yang Ruralis Kemudian Liberal Dan Satu lagi Ada Disebutin Saya Lupa Saya Sampaikan Ini Aja Saya Sampaikan Satu Keluarin Tiga proyek Besar Umat Manusia Masih Menter Terus Cerita Tentang Pak Yude Yang Ada Di Youtube Itu Saya Bingung Nah Itu Dengan Kayanya Pak Yude Itu Saya Sampaikan Akhirnya Gini Aja Mungkin Saya Tidak Bisa Menjelaskan Detail Buka Aja Youtube Buka Aja Youtube Tentang SPMA Sekaligus Kalau Mau ikut Zoom Pengajian Itu Ini Saya Tahu Pasti Beliau Itu Ikut Apa Enggak Besoknya Dia Balas Iya Rul Pendapatnya Positif Pendapatnya Positif Terus Saya Telepon Jadi Framing Framing Seperti Itu Masih Melekat Dan Memang Ini Yang Mungkin Perlu Diketahui Oleh Para Jemaah Yang Ada Di Zoom Ini Kita Nggak Usah Nggak Usah Bingung Sudah Sering Saya Katakan Sudah Kita Komit Dan Konsisten Di SPMA Itu Yang Benar Karena Banyak Itu Banyak Di Antaranya Beliau Cerita Tentang Waktu Menjabat Di Jawa Timur Itu Bahwa Iya Rusi Itu Semua Datang Dari Allah Tapi Kalau Kita Kalau Ada Kiai Datang Itu Kita Memberi Tapi Kalau Kita Yang Datang Kita Ninggalin Istilahnya Beliau Itu Begitu Bahkan Doa Itu Pun Ada Harganya Jadi Kalau Orang Kita Minta Doa Selalu Di Belakangnya Kalau Orang Biasa Habis Doa Begini Satu Ekor Kambing Tapi Kalau Yang Datang Pejabat Dan Lain Sebagainya Saya Katakan Ya Itulah Jalan Menuju Benar Itu Memang Susah Bahkan Diberitahu Pun Yang Benar Pun Masih Juga Merengkel Serah Itu Sepintas Yang Saya Dapatkan Preming Yang Menempel Di Pejabat Itu Akhirnya Dia sadari Bahwa Aku Kalau gitu Salah Informasi Orang-orang Yang memberi Informasi Ke Saya Jadi Beliau Tidak Tahu Pasti Bagaimana SPMA Tapi Informasi Yang Disampaikan Kepada Beliau Itu Yang Sifatnya Framing Dan Ini Apa Namanya Tidak Benar Ternyata Kan Begitu Itu Aja Masih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Jadi Memang Memang Betul Jadi Framing Atau Stigma Jelek Tentang SPMA Itu Sudah Sejak tahun 61 Sejak tahun 61 Mereka Bilangnya Oh Karena Gara-gara Ngaku Jadi Nabi Misalnya Padahal Pertama Ngaku Jadi Nabi Juga Tidak Terbukti Dan Tidak Ada Yang Kedua Fitnah Itu Bukan Hanya Tentang Nabi Kalau Nabi Selesai 69 Tapi Sampai Sehari Ini Ada Maka Kita Kemudian Syukuri Itu Semua Sebagai Oh Berarti Memang Dan Kita Beda Dalam Sudut Pandangnya Lalu Kemudian Ya Oh Berarti Benar Apa yang Disampaikan Allah Dalam Kitabnya Bahwa Sungguh Telah Datang Kebenaran Cuma Karena Kebenaran Itu Tidak Cocok Dengan Nafsu Maka Kamu Kebanyakan Terhadap Kebenaran Tidak Suka Ya Sudah Itu Dan Benar Tadi Pak Bakul Kehendak Untuk Benar Itu Terhalang Oleh Framing Sebenarnya Framing Jalan Hotnik Tadi Itu Padahal Disitu Juga Enggak Enak Enggak Enak Ya Buktinya Misalnya Yang Sekarang Lagi Viral Di Hollywood Itu Kan Seolah Jalan Enak Hollywood Itu Penuh Pesta Penuh Apa Tapi Ternyata Kengerian Di Dalamnya Luar Biasa Misalnya Yang Terjadi Di Kematian Personnel One Direction Misalnya Gak Tau Saya Nah Yang Kayak Gitu-gitu Menunjukkan Bahwa Sebenarnya Di Balik Framing Gajal Bahwa Kehidupan Yang Mereka Tawarkan Itu Enak Sangat Enggak Enak Ambisi Terhadap Dunia Misalnya Kayak Enak Padahal Disana Penuh Dengan Kangelan Tidak Sempat Makan Tidak Sempat Ketemu Keluarga Kayak Gitu Padahal Di Balik Framing Yang Kayak Tadi Penuh Ornak Duri Di Balik Itu Di Balik Kayak Sholat Tahajud Enggak Enak Sedekah Enggak 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 Padahal Di Balik Itu Ada Ketenangan Ada Kedamaian Hati Ada Keteraturan Hidup Ada Cahaya Wajah Hati Ada Gitu Itu Framing Maka Sambian Dan Saya Itu Lalu Juga Tadi Misalnya Orang Yang Pejabat Tadi Itu Kan Kena Framing Janganlah Kamu Mengikuti Apa Yang Kamu Tidak Tahu Nah Tapi Dia Mengikuti Apa Yang Dia Tidak Tahu Hanya Dengan Informasi Sesaat Tadi Maka Tugas Kita Bismillah Untuk Selalu Mengkampanyakan Ini Saya Selalu Bilang Jangan Minder Jangan Mundur Jangan Minder Dengan Seluruh Framing Itu Dan Jangan Mundur Sudah Bismillah Insyaallah Selama Kita Yakin Bahwa Allah Menjaga Allah Membimbing Kita Framing Yang Hot Mix Seolah Enak Tadi Sebenarnya Di baliknya Penuh Dengan Ketidak Nyamanan Ketidak Tenangan Dan Kesengsaraan Sementara Framing Yang Seolah Berat Enggak Enak Mendaki Padahal Di balik Itu Ada Ketenangan Hidup Sama-sama Bekerja Kan Ada 160 Tujuan Kamera Tadi Semuanya Nanti Bekerja Tapi Kita Nanti Dapat Dua Sekarang Kita Ngaji Dapat Pahala Dapat Ilmu Dapat Pencerahan Dapat Jilat Rokmi Dan Nanti Tetap Bekerja Sementara Mereka Yang Misalnya Didoakan Mereka Yang Tidak Sempat Untuk Ikut Ngaji Mereka Mungkin Bekerja Sama Sama Bekerja Kayak Kita Dapat Duit Nanti Tapi Kan Kita Beruntung Karena Dapat Tambahan Ini Nah Ini Seolah Berat Tapi Sebenarnya Di balik Itu Ada Keuntungan Banyak Gitu Ya Saya rasa Itu Kajian Kita Pada Pagi Hari Ini Ayo Tetap Maju Raui-rawe Rantas Malang-malang Putung Sekali Layar Terkembang Pantang Terbelakang Bismillah Mudah-mudahan Allah Menguatkan Kita Terus Dalam Silatul Nustaqim Ini Ila Akhiri Ayah Salaam Ameen Allah Salaam Salaam Malik Allah Ma Fail Lel Muminat Al-Muslim Salaam Salaam Tala Akhiyyya Nuts Allah Atina Him Man Atina Afina Fina 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh